Intro Kita ke informasi pertama pemirsa Operasi Balap Liar Polsek Patrang amankan 3 motor 11 Februari 2022 malam Polsek Patrang kembali menggelar patroli antisipasi balap liar Giat patroli ini rutin digelar setiap Jumat dan Sabtu malam Dua titik lokasi yang biasa digunakan sebagai tempat ajang balap liar yakni di Baratan dan Simpang 3 Jarwo menjadi sasaran polisi Polisi berhasil mengamankan 3 motor yang disinyalir akan digunakan untuk aksi balap liar Untuk mengetahui seperti apa operasi balap liar yang digelar Polsek Patrang pada Jumat malam telah terhubung bersama kami ke Polsek Patrang AKP Heri Supatmo Halo selamat sore Pak Heri Selamat sore Mbak Agung Ya Pak Heri saat ini gatekeeper sore tengah membahas di mana Polsek Patrang menggelar operasi balap liar hingga mengamankan 3 motor Seperti apa Pak Heri giat operasi balap liar yang dilakukan oleh kepolisian sektor Patrang Pak Jadi seperti minggu-minggu sebelumnya jadi setiap malam Sabtu dan malam Minggu itu memang kita sinyalir adik-adik kita ini melaksanakan kegiatan balap liar utamanya di wilayah kota yaitu di Sumber Sari, di Kaliwates, dan di Patrang untuk di Patrang sendiri tadi malam kita laksanakan kegiatan patroli diawali dengan apel bersama gabungan dengan Resmob dan rekan-rekan Datlantas serta Satu Sama Tapole, serta Polsek jam 23 kemudian setelah kita laksanakan apel kita laksanakan patroli gabungan yang pertama kita laksanakan patroli di Himang Tiga Baratan yang mana memang titik tersebut sering dipakai untuk digunakan aksi balap liar untuk adik-adik kita namun untuk Laji Malam Alhamdulillah untuk di Simang Tiga Baratan itu sepi sehingga patroli kami kami arahkan mulai pukul 1 itu kita arahkan ke Simpang Tiga Jarwo dan betul berdasarkan informasi dari masyarakat kami telpon dari masyarakat bahwa di Simpang Tiga Jarwo ada aksi balap liar kita langsung ke sana dan memang betul terjadi balap liar di sana karena banyak sekali anak-anak muda menggunakan kendaraan yang tidak sesuai sepektek kenal pot prong, ban kecil dan sebagainya itu sedang bersiap-siap untuk melaksanakan balap liar kemudian ketika kita datang mereka banyak yang lari berhamburan namun ada tiga kendaraan yang bisa kita amankan dengan ciri-ciri ya kenal pot prong, ban kecil sehingga kendaraan tersebut bersama pengendaranya kita tolak ke polsek untuk kita data kemudian kendaranya sementara kita amankan Pak, gelar patroli balap liar ini memang rutin digelar setiap Jumat dan Sabtu malam biasanya operasi balap liar ini sendiri Pak Heri membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Saya biasanya setiap malam Sabtu, malam Minggu itu sampai jam 4 pagi Mbak karena memang mereka biasa melakukan kegiatan balap liar itu di atas jam 1 malam jadi memang mereka seolah-olah memang mencari kelenahan kita jadi ketika kita stand by di situ mereka hilang-hilang tapi ketika kita pergi mereka datang itu biasanya mereka di atas jam 1 sampai jam setengah 4 pagi mereka melaksanakan kegiatan balap liar itu dan kita juga sudah antisipasi itu kita tidak pulang sebelum mereka betul-betul clear tidak ada tidak melakukan kegiatan balap liar karena itu kegiatan tersebut sangat merasakan masyarakat salah satu dasar kami melaksanakan kegiatan itu juga banyaknya laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya balap liar suara kenal potbrong yang keras dan sebagainya demikian Mbak Pak Heri untuk lokasi operasi balap liar yang digelar oleh kepolisian sektor Patrang pada Jumat malam kemarin yakni di Baratan dan juga di Simpang Tiga Jarwo selain di dua lokasi ini Pak Heri lokasi mana saja sih Pak yang disinyalir digunakan oleh para remaja untuk melakukan aksi balap liar Pak di Kecamatan Patrang? kalau di wilayah Patrang dua titik itu Mbak yang sering sekali digunakan ya malam Sabtu utamanya ya kalau malam Sabtu memang mereka menggunakan untuk kegiatan aksi balap liar itu ya dua titik tersebut yaitu di Simpang Tiga Baratan dan Simpang Tiga Jarwo sementara yang kita deteksi itu dan selama ini memang yang sering kita dapati kejadian balap liar di dua titik itu ada tiga motor yang berhasil diamankan oleh polisi pada saat operasi balap liar yang digelar Jumat malam kemarin saat ini motor dari ketiga pengguna ini sendiri ada di MAPOL Sekpatrang seperti itu Pak Heri? betul Mbak sementara kita berikan tanda terima dan nanti kita panggil orang tuanya bersama yang bersangkutan kita berikan pembinaan tentunya dan kemudian perlengkapan kendaraan yang tidak sesuai spektek kami perintahkan untuk diganti sedangkan untuk barang buktinya kita amankan kita amankan di Polsek jadi tidak ada sanksi bagi pemilik ketiga motor ini sendiri Pak Heri? sementara ya kita lakukan pembinaan saja Mbak baik Pak Heri dengan digelarnya operasi balap liar yang rutin dilakukan oleh kepolisian sektor Patrang ini membuktikan bahwasannya masih marak balap liar yang dilakukan para remaja silakan Pak Heri memberikan himbauan bagi masyarakat khususnya remaja di kecepatan Patrang untuk tidak lagi melakukan aksi balap liar silakan Pak jadi memang permasalahan ini permasalahan yang sulit kita apa namanya tekan karena sudah beberapa kali dan setiap minggu kita laksanakan kegiatan patrolin namun mereka tidak kayak merasa tidak ada rasa jera dari mereka mungkin namun demikian kami berharap dan mengimbau kepada masyarakat utamanya kepada orang tua bahwa tolong bantu kami pihak kepolisian untuk membantu mengingatkan putra-putranya yang mungkin kendaraannya sudah diganti dengan kenal watrong kemudian sudah didesain seperti motor balap ini harapan kami juga orang tua ikut berberan aktif ikut membina para putra-putranya supaya tidak melakukan hal-hal tersebut karena jujur apabila kejadian balap liar ini juga sangat meresahkan masyarakat sekitar utamanya di wilayah Simbang Tiga Baratan dan Simbang Tiga Jarwo bahkan tadi malam ada anak mahasiswi yang ketika dia sedang ngopi di angkringan Simbang Tiga Jarwo itu mau pulang ketika melihat ada balap liar dia takut sehingga dia menunggu sampai selesainya sampai kami bubarkan balap liar tersebut baru dia baru berani pulang ini kan betul-betul sangat meresahkan masyarakat yang lain jadi saya mohon bantuannya kepada orang tua ikut bantu kami ikut membantu memberikan bimbingan kepada putra-putranya yang mungkin motornya sudah disesain kelihatan disesain seperti kendaraan balap mungkin bisa diinformasikan ke kami atau mungkin perlu mengundang kami ikut apa namanya memberikan pembinaan di rumahnya dan sebagainya itu harapan kami dan mungkin juga kami berharap memang kejadian balap liar di Kabupaten Jember ini kan bukan hanya di Patang saja ada di beberapa titik kalau di kota ya jelas di Kalipates dan di Sumber Sari itu juga sering terjadi kemudian di daerah Kuker di GLS itu juga sering terjadi mungkin dari pemerintah daerah sudah berpikir mulai sekarang mungkin sudah berpikir dikasih apa namanya tempat tersendiri untuk menyalurkan hobi-hobi para pemuda yang suka balap liar ini nantinya kalau sudah diberikan tempat pada dan sebagainya mereka masih melakukan balap liar di jalanan berarti memang mereka harus diberikan tindakan sesuai hukum yang berlaku mungkin demikian sesuai apa yang disampaikan Pak Heri semoga menjadi perhatian orang tua juga untuk dapat meringankan tugas dari kepolisian untuk menertibkan suasana jalan khususnya pada saat akhir pekan yang digunakan sebagai para remaja untuk melakukan aksi balap liar baik terima kasih atas waktunya Kapol Seyikpatrang AKP terima kasih Pak Heri selamat sore selamat sore selamat menikmati selamat menikmati terima kasih